Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah di sesi video kali ini Kita akan membahas fitur terbaru dari e-form Untuk SPT Tahunannya Orang Pribadi Jadi yang sebelumnya Ini fokusnya terkait UMKM ya Yang 500 juta Yang dulunya tidak bisa dirubah Karena kan ketika kita Omsetnya setahun 500 juta Itu kan bebas PPH Namun di e-form sebelumnya itu tidak ada Menu untuk PP23 tersebut Jadi harus bayar PPH-nya Seperti itu Nah sekarang ada fitur terbaru Mari kita bahas ya Jadi sebelumnya minta maaf juga Dalam seminggu ini saya tidak sempat upload Karena masih sakit binden Ini juga masih binden Tapi saya sempat-sempatkan untuk berbagi informasi Kepada rekan-rekan semuanya Nah bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berlangganan gratis Dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian mendapat notif pertama Ketika channel ini update video terbaru Pastinya perihal perpajakan Atas subscribe dan loncengnya Diucapkan terima kasih Nah ini ada fitur terbaru Di pada e-form SPT Tahunan Orang Pribadi Apa itu tambahannya? Yaitu ada di menu nomor 16 Yaitu tentang penghasilan yang dikenakan pajak final Dan atau bersifat final Jadi kan untuk UMKM Ini khususnya SPT Orang Pribadi Tahunan Penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final Jadi kalau yang penghasilannya Itu di bawah 500 juta Itu kan bebas PPH Sampai sekarang masih berlaku Di 2023 juga masih berlaku Namun kesulitan Bagi orang pribadi Kesulitan untuk melapornya Karena ketika kita input Peredaran bruto kita Peredaran penghasilan Penghasilan bruto kita selama Setahun di 2022 Itu PPH-nya muncul otomatis Jadi mau gak mau Kurang bayar jadinya Harus bayar Nah makanya Dari DJP Itu mengaktifkan fitur terbaru ini Atau menu terbaru ya Yaitu untuk penghasilan Yang dikenakan PPH final PP23 Jadi ketika teman-teman Itu UMKM Dan penghasilannya dalam 1 tahun Itu di bawah 500 juta Itu udah free ya Free Gak ada PPH-nya Jadi cukup input aja penghasilan bruto-nya Selama setahun 2022 Dari Januari sampai Desember Ya Kolom mulainya Januari Lalu nanti checklist nih Ada kolom kecil ini Di checklist aja Nanti otomatis Tidak ada PPH-nya Atau PPH-nya 0 ya Bisa di input manual juga 0 Jadi gak ada PPH-nya Jadi nanti di hidup Itu ya sudah gak ada PPH Kita hanya lapor Peredaran bruto aja Lain hal kalau PPH-nya di atas Sorry Peredaran bruto-nya di atas 500 juta Itu teman-teman harus bayar PPH-nya Cukup checklist aja Masukin input Peredaran bruto-nya setahun Berapa Yang gak nyampe 500 juta tadi Lalu PPH-nya akun otomatis 0 ya Tidak ada PPH Jadi teman-teman cukup Lapor SPT aja Lapor SPT peredaran bruto-nya Tanpa PPH Nah nanti ketika teman-teman Checklist ini Kolom Nah di Induknya akan muncul seperti ini PP23 Atau PP55 Di sini muncul otomatis Kalau teman-teman Checklist yang Kotak kecil ini tadi Di induknya muncul Otomatis PP23 PP23 Atau PP55 Jadi teman-teman Khusus Sebagai UMKM Yang mendapat Insentif Atau fasilitas Bebas PPH Homeset di bawah 500 juta Nah itu Perubahan kedua Pertama disini tadi Kedua disini Lalu yang terakhir Perubahan Negeri yang diperoleh WNA dengan Keahlian tertentu Ini sama Tidak termasuk Objek pajak Lalu yang B Fokusnya ini Disesuai PP55 PP55 tahun 2022 Sama kayak ini tadi PP55 Nah ini juga PP55 Terkait natura Yaitu penggantian Atau imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan Atau jasa yang diberikan Dalam bentuk natura Dan atau Kenikmatan yang Dikecualikan Dari objek PPH Nah harusnya Nanti ketika Teman-teman Statusnya Sebagai karyawan Penghasilannya Lebih dari 60 juta Lebih dari 60 juta Dalam satu tahun Makanya Menggunakan 1770S Nah disini ada Menu Untuk natura Penghasilan apa Yang teman-teman Dapat dari Kantor Tempat bekerjanya Yang itu Natura Contoh apa Mungkin fasilitas Handphone Pursa Nah itu kan Nggak kena Natura Tapi dikecualikan Dari objek PPH Nah itu nilainya Silahkan masukkan Disini Brutonya berapa Misalnya dikasih Handphone Seharga 2 juta Ya masukin Totalnya aja ya Pursanya Dalam setahun Sekian Masukin kesini Pokoknya Semua penghasilan Natura Yang dikecualikan Dari objek pajak Silahkan masukkan Disini Nah itulah Nanti ya Nggak ada PPH-nya Karena kan ini Menu penghasilannya Tidak termasuk Objek pajak Tapi hanya melaporkan Brutonya aja Penghasilannya aja Tanpa bayar PPH Nah itu ya Perubahan pada Di form Tahunan pribadi Yang terbaru Terdapat 3 perubahan Checklist PP23 Lalu Nole menu PP23-nya Di Induknya Lalu yang terakhir Natura Yang dikecualikan Dari objek pajak Ya bagi SPT 1770S Penghasilan 60 juta Ke atas Nah itu ya Informasi singkat Yang dapat disampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa Bantu share videonya Ke teman-teman yang lain Agar kita sama-sama Mendapat Kebaikan Sekian dari saya Mungkin ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh